Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara mabar ya di dalam game 8 ball pool ini ya. Nah, jadinya jika kalian itu suka bermain biliar, game ini sangat hits di kalangan kalian yang pecinta biliar ya. Nah, bagaimana sih cara untuk mabar dengan teman kita? Di dalam game 8 ball pool ini ya. Caranya cukup mudah ya. Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini. Like yang kalian suka dengan videonya dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan yaitu untuk bermain atau mabar ya bersama teman kalian di dalam game 8 ball pool ini. Caranya cukup mudah, kalian itu tinggal klik saja disini. Disini ada fitur di pojok kiri bawah, disini ada fitur setelan, ada fitur kado, dan ada fitur kayak orang bertiga ya. Nah, disana kalian itu tinggal klik saja fitur yang paling kanannya di pojok kiri bawah itu. Nah, kemudian disini kalian itu bisa lihat jika kalian itu ingin mencari teman kalian ya, kalian itu bisa cari dengan ID atau dengan namanya ya. Disini ya seperti ini namanya cuing. Nah, kemudian disini kalian itu nanti tinggal menambahkan teman. Nah, jadinya setelah kalian itu menambahkan teman, nanti akan masuk di fitur teman ini ya. Setelah kalian itu menambahkan teman ya, nanti teman-teman kalian akan disini. Kemudian disini nanti kalian itu tinggal klik tantang, dan disini kalian itu tinggal pilih saja kalian itu ingin bermain di mana ya. Disini ya, pilih kota tempat kalian bermain. Nah, dan nantinya kita ini tinggal menerima tantangan dari teman kita ya, atau teman kita menerima tantangan dari kita ya. Nah, jadinya cukup mudah caranya, kalian itu tinggal tambahkan teman terbeda dulu. Kemudian kalian itu tinggal buka fitur teman ini. Kemudian disini kalian itu nanti setelah kalian itu di ACC, kemudian kalian itu tinggal klik saja tantang, dan kalian itu sudah bisa bermain dengan teman kalian di game 8 Balpoli ini ya. Cukup mudah bukan cara untuk mabarnya atau bermain bersama teman di dalam game 8 Balpoli ini. Semoga tutorial atau tipsnya bermanfaat. Jika tutorial atau tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saya di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saya di kolom komentar. See you next time, and bye-bye.